Ada tiga hal barang siapa memilikinya Maka ia akan merasakan manisnya iman Mencintai Allah, mencintai rosinya Menlebihi selain daripadanya Jika mencinta seseorang Semata-mata hanya kerana Allah Dan cicikkan kembali kepada kekukuran Seperti dia benci, lemparkan ke dalam Hadis riwayat Bukhari Ada tiga hal yang apabila orang melakukannya Atau menjadikannya di dalam dirinya Maka dia akan merasakan manisnya iman Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya Melebihi cintanya kepada selain apapun itu Hadis riwayat Bukhari ini mencerminkan bahwa Salah satu masalah kita khususnya bagi kaum muda Akhir-akhir ini adalah bahwa kita memiliki krisis iman Kita tidak berhijab bukan karena kita tidak percaya bahwa hijab itu adalah wajib Kita tidak sholat bukan karena kita tidak beriman kepada Allah Bukan karena kita tidak percaya pada Al-Quran Tapi adanya krisis dalam diri kita Krisis iman di dalam diri kita Kita tidak percaya diri lagi dengan Islam Kita tidak percaya diri dengan Al-Quran Kita tidak percaya diri tidak mencintai Allah dan Rasulnya Kita lebih mencintai artis-artis misalnya penyanyi-penyanyi I die for you I love you misalnya Kalau lihat konser Tapi kalau ketika dibacakan salawat tidak ada rasanya di dalam hati Ketika dibacakan Al-Quran Kata ayatnya Kalau orang beriman dibacakan ayat-ayat Allah Maka bertambahlah keimanannya Akan tetapi jika ada penyakit di dalam hatinya Dibacakan Al-Quran Hanya menambah kekufuran di dalam dirinya Imannya semakin menurun aja kalau dibacain Al-Quran Berbeda kalau dia dengar lagu-lagu misalnya Ini adalah krisis iman semuanya Bukan karena dia tidak percaya pada Allah Makanya kita selalu berdoa Kalau di dalam kata Ustaz Maulana tadi Di bulan Ramadhan rajin ke masjid Makanya kita baca doa Rabbana la tuzik kulubana Ba'da idh hadaitana Wahab lana milladunkar rahma Ya Allah jangan kau membuat hatiku melenceng La tuzik Zik ini zik artinya melenceng Zaga Zaga itu kita berjalan terus tapi kita tidak sadar Kita merasa bahwa kita jalan terus Kita merasa bahwa kita lurus jalannya Tapi ternyata melenceng Nah ini yang disebut dengan zaga Jadi iman itu tidak langsung hilang Iman itu tidak langsung hilang tapi akan berkurang Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit akhirnya lama-lama memudar imannya Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Sam Ini kalau anak muda Ustaz Sam Kan lebih banyak juga godaan anak muda Lebih banyak lagi Ustaz Gimana caranya? Biar Menjaga imannya Biar gak gak goda Ya lebih banyak Kan sekarang sudah di TransTV Ya Ustaz Apa tidak rusak itu hafalannya Lihat wanita yang wanita cantik Halo Ustaz Tau aja deh aku tuh ngefans banget dari kecil Kalau dulu kan mungkin sedikit Iya beneran beneran Enak aja maksudnya situ kecil duluan Enggak gini dia kan besarnya Umurnya keseumuran Seumuran Berarti kita cocok dong Iya Kodaannya berat juga Gimana kalau duduk aja yuk Duduk yuk Biar gak terlalu banyak digoda Kasih kesempatan Ustaz buat tau sih ya Ustaz silahkan Inilah kehidupan Ustaz Sam Eh kenapa Ustaz Sam saya bahas Inilah kehidupan Semakin naik imanmu Semakin tinggi ujiannya Semakin tinggi itu pohon Semakin tinggi banyak angin yang kena Kau kira para nabi itu Ada yang sampai di penggal kepalanya Nabi Yahya Ada yang digergaji Nabi Zakaria Sampai wafat Tidak semudah itu Kalau anak TK Ujiannya cuma Mana tangan kanan Mana mata Mana telinga Tapi kalau SD Sudah naik tingkatannya Bahagian-bahagian Dari mata Kalau SMP Naik lagi bahagiannya SMA Sampai semuanya akan naik Tinggi-tinggi-tinggi Betul tidak? Makanya siapkan diri Untuk menghadapi Ujian-ujian itu Apakah wajar? Kalau orang imannya Naik turun Jawabannya Wajar Cuma Dalam artian Kita harus Perbaiki Iman itu disimpan Di mana Ibu? Di hati Makanya Jagalah Hati Jangan sampai Kotol Karena hati itu Diobati Dibersihkan Mau cara pembersihan Obatnya hati? Yang tadi Dinyanyikan oleh Nas Ada lima perkara Apa Nas? Yang lima perkara tadi? Yang pertama Apa yang pertama Prida? Baca Quran Baca Quran Baca Quran Bukan hanya Sekedar dibaca Kalau perlu Dimaknai Baca Quran Apalagi yang kedua Yang kedua Salat malam Salat malam Diperpanjang Jangan singkat-singkat Kalau perlu panjang Apalagi Berkumpul Berkumpul dengan orang saleh Otomatis kita kebawa Ingat ya Mau makan Kumpulah sama orang rajin makan Pasti kamu makan itu Betul tidak? Saya selalu diajarkan sama guru saya Belajarlah Bergaulah sama orang-orang yang baik Supaya kamu ikut jadi baik Apalagi? Banyak puasa Kalau perlu puasa Daud Puasa Senin Kamis Puasanya Nabi Puasa Daud Hari ini puasa Besok tidak Kalau perlu diatasnya lagi Puasa Idris Kalau puasa Idris Setiap hari puasa Kecuali yang diharamkan Sanggup enggak? Makanya kalau sudah umur 40 tahun Senin Kamis lah Hei Hei Yang sudah umur 40 Puasa ya Saya belum Kapan? Besok? Belum Kalau sudah umur 50 tahun Puasa Daud lah Oh Iya puasa Daud Eh jaman sekarang Jaman sekarang enggak ada jaminan Dulu juga enggak pernah ada jaminan Kalau kita tuh tua muda bisa mati ibu ya Ada yang lebih muda dari saya udah meninggal Nah itu bahaya itu Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Apa yang lebih tua duluan Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan ini Amin Ya Allah amin Pak Ustaz 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 dari tadi nih Saya mau kasih kesempatan dulu sama Jaman yang ada di studio Untuk bertanya langsung sama Ustaz dan Ustaz Silahkan Jaman yang mau bertanya boleh angkat tangannya yuk Ayo ibu Sebentar Oh ini yang dari yang hijau dulu gerudungnya Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tina Dari Majestak Lim Patayat Muslimat NU Kecamatan Salopat Tasikmalaya Oh Masya Allah Boleh tepuk tangan ibu Tepuk tangannya ibu-ibu Silahkan ibu pertanyaannya Pak Ustaz Ibu Ustazah Saya mau tanya Saya punya teman Teman saya itu Nanya ke saya Nah gimana ya Aku punya adik Adiknya itu pacaran Tapi pacarannya sama yang non-muslim Kata saya jangan Dia telepon lagi ke saya Karena kami berjauhan Kata teman saya itu Nah gimana ya Kata adik aku Biarilah pacaran ini Gak mungkin Gak sampai kawin ini Gimana ya Nyikapi kayak gituan Pak Ustaz Ibu Ustazah Oh gitu Itu aja ibu pertanyaannya Masya Allah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atau tepuk tangan lu dong Dengarkan dulu Nikah itu agama Nikah itu menyempurnakan agama Jadi Lakundinuku Bagimu agamamu Bagiku agamaku Dalam artian Mungkin berteman Boleh-boleh saja Kalau non-muslim bersama Ada masalah Islam itu tidak menutup diri Betul Bisa bergaul Berteman Tapi kalau nikah Tidak boleh Nah Ya Oke mungkin mau ditambahkan silahkan Cinta itu Kalau diibaratkan Kayak tanaman Tanaman itu Semakin dipupuk Semakin disiram Tanamannya akan semakin berkembang Begitu pula dengan cinta Setiap hari ada interaksi Setiap hari ada pertemuan Semakin dalamlah Rasa suka itu Semakin dalamlah Rasa sayang itu Kalau dari awal dekat Tujuannya tidak menikah Nanti patah hatinya Semakin berat Ya kan Bu Udah ada harapan nih dekat nih Sama laki-laki dekat gitu ya Kan sudah ada harapan-harapan selanjutnya Ketika sudah tahu Dari awal tidak bisa bersama Nanti akan sakit Kalau dilanjutkan Kecuali Seperti Umus Sulem Dengan Abu Tolhah Apa itu Ketika Umus Sulem mengatakan Kamu mau meminangku Kamu laki-laki yang hebat Laki-laki yang tampan Laki-laki yang kaya Tidak ada yang Alasan aku untuk menolakmu Hanya saja Maharku satu saja Apa itu Keislamanmu Pada akhirnya Abu Tolhah Masuki Islam Dan mereka menjadi sepasang suami istri yang hebat Masya Allah Ada solusi juga Solusi dari saya Ya berteman boleh Tapi menikah gak boleh Tapi kalau si Luisa Saoki Beritahu aja Apanya ibu tadi Temannya Adik Anaknya teman ibu Beritahu Masya Allah Ibu jelas ibu ya Insya Allah Alhamdulillah Ini mudah-mudahan Jadi pelajaran juga Buat yang lain nih Buat yang zaman yang di rumah Yang lagi nonton juga Yang mungkin punya pacar Dalam Islam gak ada pacar ya Mudah-mudahan Kalau ada teman dekat yang beda agama Nanti itu Boleh Maharnya Boleh menajak Teman-teman aja Gak apa-apa Siapa sih Kalau mau nikah Tadi kayak gitu boleh juga Maharnya Maharnya adalah masuk Islam Masya Allah Nih selanjutnya kita akan mendengarkan Kisah Toladan yang akan disampaikan Ustaz Zaoki Yang di rumah jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jama Tidak ada duit menggadengkan imannya Begitu saja Engkau membutuhkan Allah Allah tidak membutuhkan kau Engkau yang membutuhkan Allah Maka jagalah imanmu Tuhan tidak memerlukanmu Tapi engkau yang memerlukan Allah Sub indo by broth3rmax